Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Di kesempatan kali ini kita akan mencoba Memolinasi tanaman melon di Gihalopang Yuk kita ikutin Sobat Ani Ini tanaman melon Nah ini belum dikawinin karena memang Kalau sudah dikawinin nanti kita potong Jadi ini belum dikawinin Tandanya kalau sudah dikawinin Daunnya dipotong di bagian sini Untuk cara mengawinin atau polinasi Jadi polinasi itu mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina Jangan salah ya istilah polinasi itu perkawinan melon Dari bunga jantan ke bunga jantan Caranya ini bunga jantan Yang tadi kita ambil dari situ Kita Kupas nih Hati-hati Kupas Jangan sampai Kutus nih tangkainya Jadi hanya Ditutul-tutulkan Kesini Nah ini ditinggalkan boleh Jangan lupa Tangkainya ini untuk menandain Jadi kita potong Nah kita potong disini Nah ini udah jadi Semoga aja berhasil Jadi gitu cukup gampang Sobat Tani Contoh ini Yang sudah dikawinin Ya Atau polinasi Sudah dipotong Terus ini juga sudah dipotong Nah Ciri-ciri dari Pada bunga betina Dan bunga jantan ya Jadi bunga betina itu di Ketiak Ya di ketiak Daun Ya ini Pasti ini bunga Betina Nah ini juga sama di ketiak daun ini Ini ada Bunga betina Ya kalau ini udah dikawin Karena udah dipotong Nah ini Ini juga ada ini Ya nanti belum Mekar dia Ini juga sama ada mekar Nanti Untuk yang bunga Jantannya Ya ini bunga jantan Ini di ketiak Tapi gak ada selurnya Ya ini ciri-cirinya Ya ini ciri-cirinya Ini ciri melon Ini bunga jantan Bunga jantan Tapi udah Kuncup Ini bunga jantan Udah kuncup Ini bunga jantan Yang sudah mekar Ini bisa diambil Ya Dikawinkan di Bunga betina Ya yang sudah mekar Ingat Ya sebatani Kalau Mau polinasi Atau ngawinin Itu Yang sudah mekar Jadi tujuhnya Biar Nanti bisa Berhasil untuk Polinasinya Hari ini banyak Ya Yang harus dikawinin Karena memang Kebetulannya Mekar betinnya banyak Jadi Untuk Waktu Perkawinan Di Jam Setengah Lapan Sampai jam Sebelas Ya itu Idealnya Untuk Kalau sore Betina ini Kuncup Ya Jadi mekarnya itu Di Pagi hari Sampai siang Sejam Sebelasan Setelah itu Dia akan Kuncup Ya Kalau misalkan Dipaksakan Di sore hari Ya kurang maksimal Untuk Polinasi Makanya Diharapkan Perkawinan melon itu Di pagi hari Terutama Di teri Ya Jadi kalau misalkan Tidak ada cahaya Setelah polinasi Biasanya sih Gagal Makanya Jarak tanam Antara Satu dengan Yang lain Cahaya Harus bisa masuk Jarak tanam Ya Ideal Tanaman melon 50 Dan antara Baris Dengan Baris yang satu Ya Itu Jaraknya Setelah Satu meter 20 cm Ya Jadi Cukup Lumayan Longgar Ya itu Idealnya Jadi Lebih dari Satu meter Ya Semakin Lebar Semakin Bagus Tapi Kalau terlalu Lebar Juga Makan Area Ya makanya Ruf Pas Nih Mungkin Itu aja Teman-teman Ya Sobat Tani Terima kasih Sudah Mengikuti Kegiatan Polinasi Saya Suprako Jangan Lupa Komen Dan Like Semoga Bisa Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih